Intro Meskipun sosialisasi atas Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017, Peraturan KPU No. 23 tahun 2018, dan Peraturan Bawaslu No. 28 tahun 2018, terkait tata cara bersosialisasi dan kampanye bagi peserta pemilu 2019, masih saja terjadi pelanggaran. Atas beberapa pelanggaran yang terjadi di Batam Kepulauan Riau, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Batam, mengaku telah melakukan penertiban, memanggil dan meminta klarifikasi kepada partai atau calon peserta pemilu. Namun sebagian pihak menilai bahwa Bawaslu Kota Batam masih belum mampu bersikap tegas dalam menjalankan aturan tersebut. Tidak boleh mengkampanyekan foto kita pribadi di kendaraan milik pribadi kita. Itu pertama. Ternyata di lapangan banyak. Oke, kedua. Yang saya temui, tidak diperbolehkan mengkampanyekan pribadi atau dengan nomor urut dan nomor partai di media sosial, seperti contohnya Facebook. Kebanyakan, rata-rata hampir semua bakal calon legislatif itu rata-rata mengkampanyekan pribadi di akun BKP. Gimana tindak lanjut dari Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu? Beberapa pelanggaran aturan bersosialisasi dan kampanye yang masih banyak terjadi adalah pemasangan alat peraga kampanye, pertemuan dengan warga sambil berkampanye, dan memberikan bantuan atau calon inkuben yang mengatasnamakan tugas sambil berkampanye. Sebagai mana diketahui, pelanggaran tersebut adalah pidana dengan sanksi 2 tahun kurungan dan denda sebesar 12 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.